Baik, di belakangnya Pak Kasirun kita buka lagi untuk telon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan ibu siapa di mana? Asih di masalah tali Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah ini yang saya tanyakan tentang fenomena di sini Akekoh, Ustaz Kalau kita kan sudah belajar, sudah tahu kan Paling tidak mengamalkan walaupun Selemah-lemahnya iman kita Di sini fenomenanya Akekoh itu umumnya 10 hari setelah kelahiran Atau Kalau sudah punya Jadi Mengadakan Apa ya Benjrengan, rebanan Begitu loh Ustaz Saya sering mendapat undangan Atau mungkin disuruh Anak kami Ini yang baru-baru ini anak kami Cuman saya memang tidak pernah datang sama suami saya Ini anak tirinya suami saya itu mau Akekoh Dua-duanya langsung Anaknya kan laki-laki Ini minta bapaknya untuk memotong kambingnya Karena kan biasanya kan Pak Sarni ini dapat undangan begitu Nah terus saya bilang lah kamu sudah tahu Sudah kamu jelaskan Mereka tidak mau Mengerti ya sudah Saling menghormati aja Tapi kalau kamu datang Itu apa sama saja Ustaz Orang yang tahu dan tidak tahu Mohon tahu siahnya Ustaz Mudah-mudahan Nanti di hari hanya suami saya Bisa mengerti dan tidak Tidak datang ke hal-hal yang Melanggar dari syariah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu dan keluarga Mudah-mudahan Allah karyakan Istiqomah ya Untuk taat kepada Allah Untuk setelah kita mengerti Dan itu memang Apa namanya Konsekuensinya mengerti itu kita mengamalkan Nah itu ya Jadi kalau orang sudah mengerti Tentu memang berbeda dengan orang yang tidak mengerti Ya Orang yang melihat tentu beda dengan orang yang buta Dan seterusnya begitu Ayat Allah banyak begitu Ya memang ketika kita mengamalkan Apa namanya Apa yang Allah sudah perintahkan kepada kita Bisa jadi mungkin berbeda dengan Orang yang tidak mau belajar Orang yang tidak mau mengerti gitu Nah tentu Sebagaimana Allah dan Rasul Ajarkan kepada kita Ibda bin Nafsik Dimulai dari diri kita sendiri Kita yang sudah belajar Sudah mengerti Kita mulai amalkan gitu Tuntunan Akikoh itu Kalau kita Membaca dari Riwayat-riwayat Dari hadis-hadis Nabi SAW Ternyata yang Sokheh itu disebutkan disana Akikoh dilakukan pada hari ketujuh Kemudian Akikoh ini hukumnya Sunnah Muakad Jadi Sunnah Muakad Kalau memang ketika Kelahiran anak kita Kemudian kita tidak ada kemampuan Ya memang tidak wajib Untuk lakukan Akikoh gitu Jangan kemudian Karena tidak bisa hari ketujuh Nanti ya hari keberapanya kah Bahkan keempat belas Ke dua satu Atau bahkan ketika sudah Dewasa Atau bahkan ketika sudah Meninggal Gitu kan ada satu Sering jika di akad pagi Jika ditanyakan Mengakekohi neneknya Malah cucu mengakekohi neneknya Yang kalau ada riwayat kan Kakek mengakekohi cucunya Itu boleh gitu Misalkan orang tuanya tidak mampu Kakeknya yang mengakekohi Begitu Jadi itu tegakkan pada diri kita Mulai dari diri kita Tadi ibu, bapak Sudah ngaji, sudah mengerti Oh ini tuntunannya seperti ini Kemudian ini diminta putranya Mulai putranya sendiri Nah itu tentu Kita karena itu anak saya Ya anak saya Maka saya ada Wajiban juga untuk berdakwah Kepada anak saya Tak kandani anak saya Tak kasih tahu anak saya Ledu dan seterusnya Begitu Ini loh Kalau kita akikohi itu dari mana sih Sari'at akikohi itu dari mana Dari dinul islam Dinul islam tentu dari Allah dan Rasulnya Ayo Mari kita baca Kita kaji Begitu Jadi ini loh tuntunannya akikohi Riwayatnya seperti ini Apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan Kayak gini Ayo Lakukan kayak gini Nah ini kadung anak saya sudah Nah cucunya berarti sudah gede lah Sudah gede Kita ini mau berbuat baik Saya pengen berbuat baik Saya pengen sedekah Ada banyak cara Ada banyak kesempatan kita itu Mau sedekah Mau berbuat baik dengan harta kita Seberapa banyak pun harta kita Kita mau sedekah itu Jalannya Allah itu Banyak sekali gitu Tidak harus dengan tadi Melakukan sesuatu yang Tidak sesuai dengan Apa yang Allah dan Rasulnya Contohkan Perintahkan kepada kita Karena itu termasuk ibadah maltoh Ibadah yang sifatnya Taukifi Artinya sudah ditentukan Sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Sebagai pembuat syariat Ya kita tidak boleh Mengadakan sendiri Karena Nabi SAW Katakan Berang siapa yang beramal Yang tidak ada perintah kami atasnya Maka tertolak Nah amal disini Tentu kita maknai Adalah ibadah maltoh Ibadah yang khusus Yang langsung Apa namanya Allah dan Rasulnya Tetapkan syariatnya Itu Bukan amal-amal umum Ya seperti misalkan Berbuat baik Bangun jalan Dan seterusnya Itu kan Apa namanya Satu keduniaan Kalau keduniaan Kita boleh Ya selama itu Memberi kebaikan Maka lakukan Dan itu bernilai ibadah Jadi tentu kemudian Bapak yang sudah Ngerti tuntunannya Beritahu Ajarkan kepada putra putrinya Ya meskipun putra putrinya Sekarang sudah gede Sudah dewasa gitu Ajarkan Nah kalau kemudian Kita tak kasih tahu Kita kasih penjelasan Tetap tidak mau Tetap gitu Ya kita berlepas diri Saya sudah jelaskan Saya sudah beritahu Saya sudah Apa namanya Bimbing kamu Nah sekarang kamu Ngambil jalan yang lain Ya silahkan Tapi saya Tangan berlepas diri Demikian Bapak Sampai jumpa di video selanjutnya